Ketua KNPI Tanjabar Suprayogi mengatakan dalam pembahasan baik APBD murni maupun APBDP rentan akan kecurangan. Seperti adanya upaya penyuapan untuk menggolkan suatu proyek. Untuk itu Suprayogi minta kepada tim sabar pungli Tanjabar turut mengawal dan jika perlu ikut serta dalam pembahasan tersebut agar indikasi dan dugaan terhadap adanya kecurangan tidak terjadi. Suprayogi menyebutkan tim sabar pungli sejauh ini belum menampakkan kinerjanya sebagai tim pemberantas pungli. Pasca tujuh bulan lalu dilantik hingga hari ini belum menemukan tindakan pungli. Padahal Kabupaten Tanjung Jambung Barat rentan akan hal tersebut. Bagi saya ini darurat, artian kenapa ini sering dimorong-morong, ngesar ini, ini menurut asumsi kami, adikasi, rawan-rawan penyuapan, saya minta instansi terkait, khususnya sabar pungli, tolong diawasin itu DPRD, diawasin. Karena memang rawan-rawan penyuapan di saat pengesan ini bisa terjadi gitu kan. Jadi saya minta sabar pungli benar-benar turun ke sana, diawasin itu. Suprayogi berharap para pihak legislatif dan eksekutif agar bisa bekerja dengan serius dalam pembahasan dan penggunaan anggaran dengan baik, guna menjalankan program pembangunan yang pro-rakiat dan skala prioritas. Ari Yusuf, Teferi Jambi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.